PENDIRI PERSIPURA JAYAPURA PRIHATIN DENGAN NASIB PERSIPURA SEKARANG Komunitas BCN yang melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman sang mesak koibur, selaku pendiri persipura jayapura pada minggu 20 Agustus kemarin. Dalam hal itu, BCN berinisiatif untuk mendapatkan perhatian dari banyak orang untuk segera ada kegiatan yang berjalan di dalam persipura. Mereka pun akhirnya berkunjung untuk melihat bagaimana respon dari mesak koibur yang saat ini memang sudah memasuki usia senja. Persipura harus bisa eksis di Liga 2 Indonesia dan harus kembali naik ke Liga 1. Persipura selalu menjadi alat pemersatu bangsa Papua lewat sepak bola, karena hanya persipura yang bisa mengangkat harkat, martabat dan harga diri orang Papua pungkas mesak koibur. Saya mendukung penuh pemikiran-pemikiran anak-anak muda saat ini yang masih setia mendukung persipura dengan menyumbangkan ide-ide kreatif dalam mengawal tim kebanggaannya masyarakat Papua. Saya juga ikut mendukung untuk aksi turun jalan yang akan dilaksanakan oleh BCN 1963 supporter persipura Tribun Utara untuk menyuarakan seluruh aspirasi para pecinta persipura dari Sabang Merauke, agar persipura tetap eksis di kancah sepak bola Indonesia, pungkasnya lebih lanjut. Sementara itu, dalam beberapa hari ini kebelakang para supporter akan melakukan aksi turun ke jalan, guna mendorong pihak manajemen persipura agar secepatnya bergerak dan tidak membuat persipura vakum begitu saja. Persipura Jayapura belum punya sponsor dan terkesan hanya mengandalkan Freeport saja. Tak bisa dipungkiri memang kalau kinerja dari manajemen persipura sangat lambat dan kolot. Berbeda dengan tim lain yang bahkan sudah dari jauh hari mengumpulkan pemain, mengontrak pelatih, bahkan mendatangkan pemain asing dan sudah melakukan agenda uji coba. Sedangkan persipura masih berkutak dengan masalah yang dari dulu selalu itu-itu saja, yaitu masalah sponsor. Persipura nampaknya memang terlalu bergantung kepada satu atau dua sponsor seperti PT Freeport dan Ban Papua, dan terkesan tidak kreatif dalam melobi sponsor lain. Hal ini pun jelas mengganggu kesiapan persipura Jayapura sendiri. Pemain lama belum dikumpulkan, pelatih baru belum ada, manajer juga sudah diputus kontrak. Jangankan mendatangkan pemain, untuk memberikan kepastian kepada pemain lama saja juga tidak ada. Tim yang sudah dikenal di kancah sepak bola Indonesia ini nyatanya memang harus segera dan secepatnya berubah, sebab sangat disayangkan beberapa torehan mentereng selama ini harus terlupakan jika suatu saat klub ini tidak terdengar lagi beritanya. Ditambah lagi anak-anak Papua memang punya segudang talenta hebat, mimpi dan harapan untuk bisa membela klub kebanggaan masyarakat Papua tersebut. Ya semoga yang terbaik aja deh untuk persipura. Terima kasih telah menonton!